ini buaya yang sedang bawa mayat orang yang sedang bawa jasad orang di lokasi desa idaman warga yang hilang diserang buaya di pandeglang ditemukan tangan dan kepala luka digigit buaya Among 32 tahun warga pandeglang Banten yang hilang diterkam buaya di sungai Cilemar kecamatan Patia pada minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 13 waktu Indonesia Barat lalu ditemukan tewas 1,5 km dari lokasi dirinya diserang buaya di aliran sungai Cilemar pada Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tim sargabungan menemukan jasad Among 1,5 km dari lokasi dirinya diserang buaya di aliran sungai Cilemar pada Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Kepala desa idaman Hilman mengatakan bahwa saat ditemukan jenazah korban dalam kondisi mengambang, petugas yang melihat itu langsung mengevakuasi tubuh korban ke darat jarak penemuan jenazah Among sekira 1,5 km usai diterkam dan diseret buaya, ujarnya menurut Hilman, kondisi tubuh Among masih utuh namun tangan dan kepalanya mengalami luka sobek akibat gigitan buaya dan langsung antarkan ke rumahnya karena mau langsung diurus oleh pihak keluarga diketahui, Among hilang diterkam buaya saat sedang mencari kerang sungai atau tu bersama tetangganya Boin di sungai Cilemar, kecamatan Patia, pada minggu tanggal 16 Juli tahun 2023 pukul 13 waktu Indonesia Barat Lebih lanjut Hilman mengatakan bahwa buaya yang menerkam warga tersebut akan ditangkap oleh BBK SDA Jawa Barat, wilayah Ibanten Kita sudah koordinasi, rencana penangkapan besok menggunakan jaring pungkasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yoyon Sujana, anggota DPRD Provinsi Banten Praksi Partai Demokrat Pada kesempatan ini pukul 18.00 Masih di lokasi sekitar Kali Cilemer Kali Cilemer, dimana di sungai Cilemer ini ada korban yang diterkam buaya Yang satu sudah selamat, yang satunya belum ditemukan Alhamdulillah disini jajaran Basarnas Dan ada dari TNI Polri Koramil Ada dari polisinya juga di Polri Dan segenap warga masyarakat, BNPB juga ada Alhamdulillah Namun diperkirakan ini kekurangan alat Karena dengan demikian, mohon perhatian dari pemerintah Kabupaten Pandeglang Khususnya, tentunya juga dari pemerintah Provinsi Banten Agar sarana untuk pencarian korban yang diterkam buaya ini Kalaupun hari ini belum maksimal alatnya Berarti ini satu tanda bahwa ke depan kita harus persiapkan Agar ketika ada masyarakat yang seperti ini Dapat terkendali dengan alat apakah perahu yang betul-betul mumpuni Atau dengan alat-alat lain Sehingga warga masyarakat yang merasa kehilangan warganya, keluarganya Merasa terobati karena memang ada sarana pemerintah yang membantu Ini kami disini bergabung Ada TNI, ada Polri, ada BNPB, ada Basarnas Ada juga dari tim kesehatan, warga masyarakat Dan tentu langsung dipimpin oleh Pak Kepala Desanya Kalaupun ada, ya tentu mencari yang berani mengambil ke sungai itu Sulit untuk dilakukan Maka dengan demikian, sekali lagi Mohon perhatian yang maksimal Dari pemerintah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Terkait kesiagaan Menanggulangi bencana Seperti yang terjadi sekarang Wawan Anggriawan SH, tim redaksi televisi Sergap Buser mengabarkan